Film yang sudah cukup jadul What up friends! Back again with Pinterest thoughts I'm healthy again Dan sekarang kita akan membahas tentang Film yang sudah cukup jadul Bisa dibilang legendaris Tapi baru-baru ini Ditanyakan kembali di bioskop BOOM! Titanic baby! Ini adalah film dari 1997 Terimakasih oleh James Cameron Terimakasih yang terimakasih Terimakasih 2 Avatar movies Dan 2 Avatar movies selanjutnya lagi Yang gue belum nonton karena gue gak tertarik Tapi James Cameron ini terkenal sebagai Direktur yang BIG Pokoknya kalo ada James Cameron Lu bisa guaranteed bahwa Experience-nya ini bakal BIG Dan kalo misalkan gue mau Describe Titanic ini dengan satu kata Gue akan describe ini dengan kata Spectacle A proper spectacle Sebuah apa ya? Ya spektakuler karena Karena Gue gak punya kata-kata lain untuk Describe ini movie gitu loh Oke So you might be surprised Tapi kan film ini Suka Udah tayang berkali-kali ya Di TV Indonesia lah I guess mungkin RCTI atau TransTV suka nayanin Dan I haven't watched it Like ever Jadi tiap kali Titanic nonton di bioskop Eh bioskop Tiap kali Titanic nonton Tayang di TV Gue gak nonton Jadi Di rilis ini IMAX 3D rilis ini Itu pertama kali gue nonton Oke So I will Rate this movie with current standards Oke Jadi jangan complain gue Kalo misalkan gue complain soal Lah ini kan tapi film lama No no Gue akan me-rate ini sebagai film yang baru keluar Dan menurut gue ini adalah Suatu kesempatan yang bagus buat melihat apakah Film ini masih hold up setelah 25-26 tahun gitu loh Karena ini kan Desember 97 gitu loh Produk of Ya 97 udah lama banget kan Oke So I've said That This movie is a spectacle, right? Oke Kita akan mulai dari yang Bagus-bagusnya dulu Yang bagusnya itu adalah Kisar romance-nya si Jack Amar Rose disini Yang Ya Dapet banget lah Bahkan setelah bertahun-tahun ini kayak masih Masih dapet punch-nya gitu loh Masih dapet kayak Oh my god I ship them both gitu loh Dan Gue bunuh amat ya Gue langsung spoiler ya Spoiler alert ya Oke Spoiler alert Yep Oke dan Ketika Jack sama Rose-nya Dari awal deket Terus dia makin kesini-kesini Terakhir mereka kabur bareng Dan Akhirnya Jack harus meninggal dan Rose-nya mesti menghidupi Kehidupannya dia gitu-gitu Man Itu-itu masih Masih dapet banget gitu loh Chemistry antara DiCaprio Dengan Kate Winstead tuh bagus banget Dan mungkin karena bagusnya ini Makanya DiCaprio masih belum bisa punya Cepet over 25 years old somehow Oke Dan Yang bagus-bagus lagi disini adalah I guess This soundtrack is good Celine Dion my heart will go on Still bangs to this day Dan Satu lagi yang bener-bener musti Special Jack thought adalah The sad pieces I mean Just Just look at it mate Ini film Ya oke lah Untuk film 25 years old Ini mind-blowing Tapi untuk film sekarang pun By today's standards pun Shotshotnya tuh masih Masih gila gitu loh Masih berasa grand Kalo misalkan tiap kali ada kapal shot Ini apa Shot kapal tetaniknya gitu Dari jauh Terus Shot sea-nya lah Lautnya Langitnya Itu masih-masih berasa Like A grand Ya epic gitu loh Sebuah skena yang Epic banget Itu Hal yang gila menurut gua Dan Itu menjadi Strong point banget sih Oke walaupun Gua mesti admit Kelemahannya ya di CGI-nya CGI-nya disini Ya It just Doesn't hold up anymore Mungkin Kalo dibandingin Emang MCU-nya MCU sekarang Ya lebih bagus sekali ya Tapi maksudnya dibanding sama Like proper CGI Movie Sekarang tuh Ya ini berasa gitu lah Ada flouse-nya Belum lagi ada Scene-scene yang frame-nya Masih agak-agak patah gitu At parts Ya itu kan limitation back then Dan sekarang ya itu Hal yang gak hold up Kelemahannya lagi mungkin ada di I guess the passing Jujur aja ya 3 jam gua gak bosen sih Tapi kayak Tetep berasa lama gitu loh Yang gua rasa sebenernya kalo misalkan Dibikin agak lebih cepet lagi Bisa See Mungkin bisa cut 20-30 minutes Tanpa kehilangan sesuatu yang berarti gitu Kemudian juga dia Banyak kayak usage of cliche disini Dan Decision-decision karakternya yang Perhaps To one-dimensional Dan Tidak menunjukkan development yang gimana-gimana banget Ya tapi Aside from those flouse Ya ini tetep berasa Ya What I've said earlier in this video Spectacle Kayak bener-bener apa ya Film must-watch gitu loh Oh lu gak suka romance Lu gak suka kayak History timepiece Lu gak suka kayak Ya film-film disaster Tapi ini tuh masih Masih kayak Lu wajib nonton itu Sekali seumur hidup lu wajib nonton Ini bener-bener ses- Spektakular itu Di mata gua Titanic 25th anniversary Masih bisa kalian nonton di IMAX Kalo bisa kalian nonton di 3D Nonton di 3D Oh gak Ini kalo gak salah 3D doang deh Di Indonesia itu 3D doang Oh emang mistaken Dan oke Kita akan review 3D nya juga sekalian ya 3D nya disini Bukan sesuatu yang mind-blowing atau gimana sih But it really elevates the experience Scene yang berasa grand Jadi lebih grand Dengan Ya pieces-pieces around The frame yang bisa jadi muncul Bikin lu berasa lebih Immerse ke dalam filmnya Yang bikin ya itu Film apa Rasa spectacle itu tuh makin berasa Makanya this is a really well done spectacle I get Kenapa Back in 1997 This movie made like 1.8 billion Top di cinema charts For 4 months straight End game aja End game No way home Itu ramai cuma berapa minggu gitu Habis itu turun ke ganti sama film lain Ini 4 bulan Titanic ini 4 bulan di bioskop paling atas At least di US ya Gue gak tau di Indo gimana Dan 1 tahun setelah rilis Masih tayangin It's that fucking insane Dan I get why Ya karena ini movie grand Dan I guess I'll just end it here It's just a Properly made spectacle Grand Epic Kalian wajib nonton Gue rekomunin for everyone Tapi karena tadi follow follow video gue Kasih tau Si Jaya gak hold up Karakter development Pembawaan karakternya Eh ini bukan masalah acting ya Acting Delivered-delivered aja Oke tapi Kayak development karakternya Karakternya berasa one dimensional at times Pemakaian cliche sana sini Ya gue coba bisa kasih 8 sih But it's My first Film To be rated 8 Dan gue masih rekomen Everyone Buat nonton Is that good Of a spectacle Dan kalo misalkan kalian bisa spare Like some money Go watch it on 3D Call me the IMAX It's It's hella worth it The experience It's hella worth it Okay I guess that's it from Pinterest thoughts I hope you enjoy watching Yes I do enjoy watching Titanic In 3D Goodbye Peace out Oh I think that's it from I'm seven In 3D